Kisah ini berlatar di masa-masa akhir dinasti Yuan, di mana makhluk halus dan setan bebas bergentayangan di muka bumi. Xiao Wei adalah peri yang membunuh kekasihnya 100 tahun sebelumnya. Akibatnya, ia harus berubah menjadi hantu yang haus darah untuk tetap bertahan hidup. Bagaimanakah kisahnya? Berikut alur ceritanya. Film ini diawali dengan adegan penyerangan Kam, atau lebih tepatnya pembantaian suku Kiongno oleh sepasukan tentara di bawah pimpinan Jenderal Wang Seng. Ketika serangan berlanjut ke kamar pribadi ketua suku, Sang Jenderal menemukan Xiao Wei, yang setengah telanjang, meringkuk ketakutan di samping mayat si ketua suku. Tentu saja, Xiao Wei sendirilah yang membunuh si ketua suku itu. Tapi, dalam penyamarannya, ia haruslah bertingkah seperti seorang gadis manusia. Wang Seng yang menyadari bagaimana kondisi Xiao Wei, juga karena terpana dengan kecantikan atau mungkin merasa kasihan, segera menarik selembar kain untuk menutupi tubuh gadis itu. Xiao Wei yang masih meringkuk di pojokan, merasa kagum dengan apa yang dilakukan oleh Sang Jenderal dan dari situlah petaka terjadi. Xiao Wei yang mengaku sebagai anak seorang pedagang yang jadi sebatang kara akibat ulah suku Kiongnu pun akhirnya dibawa pulang ke kediaman Sang Jenderal dan diangkat sebagai adik oleh istrinya. Xiao Wei yang baru mengetahui bahwa Sang Jenderal sudah memiliki istri tentu saja merasa sebal dan cemburu. Tapi, Xiao Wei adalah siluman rubah yang sangat sabar, dan perlahan menikmati kehidupan barunya sebagai manusia sambil tetap mencari kesempatan untuk mendapatkan cinta Wang Seng. Jika para tentara itu berkumpul kembali, mereka mendengar ketukan pintu dari luar yang setelah pintu dibuka, mereka mendapati seseorang yang tergeletak di luar, entah pingsan atau terlalu mabuk. Seseorang yang membuat Peirong teringat masa lalunya. Dia adalah Pang Yong, yang dulu merupakan seorang Jenderal, atasan Wang Seng dan pernah menyukai Peirong. Sebelum pergi berperang, Pang Yong sempat membaikan sepasang giyok kepada Peirong. Saat itu dia tahu bahwa Peirong lebih memilih Wang Seng daripada dirinya. Pang Yong yang patah hati karena Peirong lebih memilih menikah dengan Jenderal Wang Seng, mengasingkan diri setelah membantai pasukannya sendiri. Xiao Wei ini rupanya tidak sendirian ketika berada di kota, tempat tinggal barunya. Ia bersama dengan Xiao Yi, kawannya sesama si Luman. Xiao Yi ini diam diam menyukai Xiao Wei sehingga ia mau saja menggantikan Xiao Wei berburu manusia. Kali ini dia datang membawa beberapa hidangan untuk Xiao Wei. Makanan Xiao Wei adalah hati, sementara Xiao Yi hanya makan serangga, tidak ikut-ikutan memakan hati. Xiao Yi menyarankan, jika menginginkan hati yang baik, cobalah miliknya Wang Seng, namun ditolak oleh Xiao Wei. Dia mengatakan bahwa Wang Seng mencintainya dan ingin menjadi nyonya Wang Seng, bukan tangan Xiao Wei di kediaman Jenderal Seng. Banyak kejadian pembunuhan, di mana setiap hati dari para korban hilang. Bahkan hakim kota dan para penjaga pun melarikan diri, tidak ada yang berani berpatroli. Tiba-tiba datang Yong yang kedatangannya bersamaan dengan Xia Bin, cucu seorang pemburu hantu yang merasakan kehadiran iblis di sana. Sebenarnya Pei Rong sudah mulai curiga mengenai jati diri Xiao Wei, maka ia datang menemui Yong yang saat itu berada di penginapan yang sama dengan Xia Bin. Pei Rong menceritakan semua kecurigaannya pada Yong, kebetulan Xia Bin juga ikut mendengar. Xia Bin pun meyakini bahwa banyaknya pembunuhan yang terjadi bukan hasil perbuatan manusia melainkan iblis. Hal ini diperkuat dengan menyalanya botol yang berisi potongan ekor siluman rubah yang akan menyala bila ada siluman atau iblis bahkan dalam jangkauan puluhan mil. Pei Rong sangat yakin bahwa Xiao Wei bukanlah manusia, karena ia pernah melihat tangan Xiao Wei terluka tapi seketika itu juga sembuh dengan sendirinya. Pei Rong pun pernah mencoba memberitahukan kecurigaannya kepada suaminya, tapi Wang Seng sama sekali tidak percaya. Pei Rong juga pernah bertanya kepada seorang pendeta Tao yang membenarkan kecurigaannya tersebut. Tapi esok harinya pendeta Tao itu ditemukan meninggal. Maka kali ini ia meminta bantuan Yong untuk menyeledikinya. Pang Yong pun mulai menyelidiki kasus ini. Dimulai dari patrol di kota, memeriksa makam, mendatangi lokasi Tabib Tao ditemukan meninggal, sampai melihat peta lokasi korban ditemukan. Berdasarkan peta, lokasi korban ditemukan, dia ditarik garis akan membentuk lingkaran mengelilingi rumah Komandan Wang Seng. Kemudian Pang Yong berpatroli bersama seorang prajurit bernama Xiaohu Siang. Dalam perjalanan, tiba-tiba ia melihat sesosok siluman yang sedang menghampiri Xia Bin. Saat itu juga ia lari mendatangi siluman tersebut yang ternyata adalah Xiaoyi. Karena prajurit semakin banyak yang datang, Xiaoyi melarikan diri dan kejar-mengejar pun dimulai. Kemana pun siluman itu lari, tetap dikerjar oleh Yong. Namun sayangnya, yang dikejar adalah siluman bunglon, yang bisa bersembunyi di tempat yang tak terduga, bahkan bisa transparan, sehingga Pang Yong kehilangan buruannya. Xia Bin yang terluka dibawa Yong ke sebuah penginapan. Setelah diobati, Xia Bin mengenalkan senjatanya kepada Pang Yong. Xia Bing hanya dipersenjatai dengan secuil ekor siluman dan sebuah belati yang tidak bisa ditarik dari sarungnya. Menurut penuturannya, cuilan ekor siluman itu berfungsi sebagai kompas yang mengarahkannya ke siluman yang telah membunuh gurunya. Cuilan ekor itu akan menyala jika berada di dekat sang siluman, dan karena cuilan ekor itu menyala di sekitar kota, ia pun memutuskan untuk tinggal dan memulai perburuannya. Sementara peninggalan kedua, menurut penuturannya lagi, hanya bisa dipakai oleh orang yang memiliki kepercayaan. Percaya bahwa senjata itu memang sakti. Tapi, anehnya, Xia Bing sulit untuk mempercayai jika apa yang diberikan oleh gurunya itu memang senjata sakti. Pasalnya ia tidak pernah melihat bagaimana bentuknya ataupun orang yang berhasil mencabutnya. Jadi, sama seperti Pang Yong, ia pun menganggap jika benda itu hanyalah sebuah belati karatan belaka. Karena berkarat, makanya tidak bisa dicabut. Singkatnya, mereka kemudian menyerbu rumah jenderal dengan alasan bahwa ternyata pedagang yang dimaksud oleh Xiao Wei tidak punya anak perempuan. Sebelumnya Xiao Wei mengaku sebagai puteri dari seorang pedagang bernama Gao Xiang. Tapi, Xiao Wei tidak kehabisan akal. Ia segera berlutut dan mengaku telah berbohong. Ia memang bukan anak dari si pedagang, melainkan hanya seorang pelayan. Pei Rong yang sebelumnya pernah berkonsultasi dengan seorang pendeta sebelum dibunuh oleh Xiao Wei, merasa bahwa tuduhan itu benar adanya. Tapi, Wang Seng, sayangnya, mencegah metode pengujian siluman Pang Yong. Pasalnya ia ingin memotong tangan Xiao Wei sebagai pembuktian bahwa ia memang siluman. Akhirnya, Xia Bing pun mengutarakan beberapa uji alternatif. Pertama, dengan memeriksa tubuh Xiao Wei. Menurutnya, setiap siluman pasti punya tanda di tubuhnya yang merupakan titik untuk memakai kulit manusianya, semacam kancing ritsleting pada celana. Xiao Wei tidak keberatan ketika Xia Bing ingin mengecek tanda siluman di tubuhnya. Tapi, setelah diperiksa, ternyata tubuh Xiao Wei mulus-mulus saja. Karena tidak terbukti, Xia Bing menyarankan cara terakhir, mengurungnya supaya ia tidak bisa makan. Menurutnya, jika seekor siluman tidak makan setiap hari, maka akan tampak tanda-tanda penuaan pada dirinya. Pei Rong pun sudah kehilangan harapannya. Kecemburuannya pada Xiao Wei pun akhirnya terungkap. Para pelayan yang mengetahui kejadian itu juga mulai bergosip tentang dirinya yang dibakar cemburu hingga bersikap kejam, dengan menuduh Xiao Wei sebagai siluman. Jenderal kemudian menyuruh Pei Rong untuk meminta maaf pada Xiao Wei. Disinilah Xiao Wei berterus terang dan memohon pada Pei Rong agar dia diterima menjadi selir Jenderal Seng. Wang Seng yang mendengar itu pun marah dan meminta Xiao Wei menarik ucapannya. Tapi, Pei Rong yang sedang bersedih, buru-buru menyetujui permintaan itu, meskipun suaminya tetap ngotot mengatakan, hanya ada satu nyonya Wang Seng. Dalam kurungannya, Xiao Wei yang diawasi oleh Xia Bing, mendapatkan bantuan dari Xiao Yi yang bisa membuat dirinya tidak terlihat. Xiao Yi meninggalkan sebuah kotak berisi hati di meja kamar untuknya. Xiao Wei yang memang selalu pura-pura bersikap baik, menawarkan isi kotak itu yang diklaimnya sebagai cemilan kepada Xia Bing. Tapi, Xia Bing yang memang tidak suka pada Xiao Wei menolaknya dengan kasar. Usaha pembuktian mereka pun akhirnya gagal. Tuh malam, karena terbangun oleh mimpi buruk, Wang Seng mendapat laporan dari prajurit bahwa si pencuri jantung itu beraksi lagi. Wang Seng yang tidak percaya ada siluman kemudian meminta Pang Yong untuk tetap tinggal. Menurutnya, si pencuri jantung ini adalah orang yang berkung fu tinggi, sehingga hanya Pang Yong lah yang bisa menangkapnya. Seperti biasanya, sambil bernyanyi kecil, Pang Yong berpatroli lagi di jalan ketika dia melihat Xiao Yi membunuh Xia Hou Siang. Pada saat prajurit datang, malah mengira Pang Yong yang membunuh Xia Hou Siang. Akibatnya, Pang Yong pun dicari oleh para prajurit atas tuduhan membunuh Xia Hou Siang. Suatu malam, karena terbangun oleh mimpi buruk lagi, atau lebih tepatnya mimpi indah karena bersama Xiao Wei, Wang Seng mendapati bayangan seseorang menyatroni rumahnya. Ia pun memburu bayangan itu hingga ke kamar Xiao Wei. Pembicaraan alot pun terjadi, dan permintaan-permintaan Xiao Wei yang menjadi istri muda juga ditolak tegas. Bahkan, setelah Xiao Wei menawarkan dirinya sebagai budak teman tidur pun, Wang Seng tetap menolaknya. Xiao Yi yang diam-diam menguping pun marah karena gadis siluman yang ia sukai, yang sampai rela menjatuhkan harga dirinya, mendapat penolakan dari makhluk serendah manusia. Xiao Yi keluar dari persembunyiannya dan menyerang Wang Seng. Tapi, usahanya itu dicegah oleh Xiao Wei. Xiao Yi yang memang hanya siluman kecil pun merasa kecut mendapat tatapan murka Xiao Wei. Tentara pun datang dan menyerbu kamar itu, tapi, lagi-lagi, Xiao Yi berhasil meloloskan diri setelah serangannya ke Perong berhasil digagalkan oleh seorang tentara. Wang Seng yang melihat itu segera menyongsong istrinya untuk memastikan keadaannya. Tapi, tetap saja terlambat karena Perong sempat melihat dari arah mana suaminya datang. Ia sempat melihat suaminya itu memeluk Xiao Wei. Memang Wang Seng melakukan itu hanya sekadar untuk melindungi Xiao Wei, tapi Perong yang masih merasa cemburu, mana peduli dengan itu. Sementara, Xiao Wei sendiri, yang melihat bagaimana buru-burunya Wang Seng menghampiri Perong, merasa bahwa ia sudahlah kalah. Perong yang sudah berdamai dengan dirinya sendiri datang ke kamar Xiao Wei untuk membicarakan kelanjutan hubungan mereka. Sebenarnya Perong tampak sudah ikhlas dengan pilihan Xiao Wei sebagai istri kedua tapi Xiao Wei yang masih menyimpan kemarahannya malah menunjukkan siapa dirinya sesungguhnya di hadapan Perong. Titik yang menjadi kancing resleting itu rupanya disembunyikan Xiao Wei di bawah rambutnya yang lebat. Xiao Wei melepaskan kulitnya dan terlihatlah sosoknya yang nyata sebagai siluman. Perong menghampirinya dan rela memberikan status istri Jenderal Seng kepada Xiao Wei asalkan Xiao Wei berjanji untuk berhenti membunuh orang-orang yang tidak berdosa dan setia mendampingi Jenderal Seng sampai tua. Sebagai gantinya, Perong harus meminum racun yang membuat seluruh tubuhnya memutih bahkan rambutnya. Ketika ia keluar ruangan dalam keadaan seperti itu, semua orang histeris berlarian dan prajurit pun dating hendak membunuhnya. Ia mengatakan bahwa dialah selama ini iblis yang memakan jantung manusia di ala pelakunya. Ia bahkan meminta untuk dibunuh, tentu saja pengakuan Perong ini membuat kaget semua orang terutama suaminya. Namun sebelum prajurit membunuhnya, Pang Yong datang dan membawa Perong ke sebuah tempat. Yong yang selalu percaya bahwa Perong adalah orang baik tentu saja tidak akan tinggal diam, begitu pun Xia Bin yang selalu meyakini bahwa Xiao Wei lah siluman sebenarnya. Sayangnya, Xia Bing tidak punya penawar racun siluman. Ia hanya bisa memberikan gagasan meminta Xiao Wei bermurah hati menyembuhkannya. Tapi, tentu saja itu tidak mungkin terjadi. Maka, Pang Yong pun terpaksa kembali mengangkat golok jenderalnya untuk memaksa siluman rubah itu menurut. Tapi, para tentara berhasil mengejar mereka. Di belakang iring-iringan itu ada Xiao Wei yang mengawasi. Wang Seng meminta waktu pada anak buahnya untuk berbicara pada Perong dan disitulah Perong berpura-pura bahwa ia memang seekor siluman. Selama ini ialah yang telah menipu Wang Seng dan karenanya ia minta suaminya itu untuk tidak memaafkannya. Tapi, yang mengejutkan, Wang Seng malah berencana untuk mati bersama dengan istrinya itu. Xiao Wei yang mengawasi keadaan pasangan suami istri itu cuma bisa terdiam. Sebelum Wang Seng bisa berbuat lebih jauh, Perong malah bunuh diri dengan menggunakan belati di tangan Wang Seng. Pang Yong yang geram melihat kejadian itu pun mengamuk dan menebaskan golok panjangnya kepada Xiao Wei. Golok yang disabat sekuat tenaga itu pun, sayangnya, tidak berhasil menebas Xiao Wei dengan sempurna. Semua yang melihat kejadian itu pun akhirnya sadar dan mengikuti Pang Yong menyerang Xiao Wei. Tapi, tidak satu pun senjata mereka bisa melukai siluman itu. Xia Bing pun mengoleskan darahnya ke golok Pang Yong dan memintanya menyerang lagi. Senjata itu pun berhasil melukai Xiao Wei. Hanya saja, yang pada dasarnya adalah seorang siluman hebat, Xiao Wei berhasil menghentikan Pang Yong dan membunuh semua tentara di sana. Wang Seng yang menyaksikan pembantaian itu, maju dan menghadapi Xiao Wei yang bergeming di hadapannya. Wang Seng setengah hati menusuk dada Xiao Wei sebelum berlutut dan meminta Xiao Wei menyembuhkan istrinya. Sebagai ganti, ia sudi menyerahkan dirinya pada Xiao Wei, tapi tidak dalam keadaan hidup, dan ia pun bunuh diri. Xiao Wei yang sangat mencintai Wang Seng pun buru-buru mengeluarkan inti energinya. Tapi, sebelum sempat menggunakannya, inti energi itu diambil oleh Xiao Yi. Dan kelanjutannya adalah pertarungan. Xiao Yi si siluman bunglon sangat sulit dibunuh karena pada saat ia terdesak, ia bisa menghilang. Pada saat yang sangat genting, senjata Xia Bing yang sebelumnya tidak dapat dicabut dari sarungnya, kali ini sudah bisa dicabut, dan berhasil menusuk Xiao Wei. Xiao Yi mati dan setelah Xiao Wei menggunakan inti energinya untuk menghidupkan semua orang di tempat itu. Sekilas di akhir film, setelah Wang Seng dihidupkan kembali dan mendapati wajah pucat Xiao Wei menyambutnya, ia berusaha meraih ke wajah Xiao Wei yang tersenyum. Sentuhannya pun berakhir dengan moksanya Xiao Wei. Ini menunjukkan Wang Seng dengan hati terdalamnya mencintai Xiao Wei. Terima kasih telah menonton!